Asam urat dan kolesterol termasuk dua kondisi yang umum Biasanya orang yang punya kadar kolesterol tinggi lebih rentan untuk terkena asam urat Begitu juga sebaliknya Nah yang jadi pertanyaan, harus minum obat apabila seseorang mengalami dua kondisi tersebut? Berikut pilihan obat yang aman untuk mengatasi kolesterol tinggi dan asam urat Obat untuk kolesterol dan asam urat Sebenarnya tidak ada satu obat yang dirajang khusus untuk mengatasi kedua kondisi tersebut secara bersamaan Untuk menurunkan kadar asam urat dan kolesterol dalam tubuh, Anda butuh minum dua jenis obat yang berbeda Nah, obat mana yang harus digunakan lebih dulu hanya dokter yang bisa menentukan Karena dua jenis obat tersebut hanya bisa ditebus dengan resep Berikut sejumlah pilihan obat kolesterol dan asam urat yang paling umum Obat Statin Jenis obat penurun kolesterol yang paling sering diresepkan oleh dokter adalah Statin Obat ini bekerja dengan cara mengacurkan set pembentuk kolesterol di dalam hati yang kemudian akan dikeluarkan kembali oleh hati Studi melaporkan bahwa obat Statin dapat digunakan untuk menurunkan risiko gangguan pembuluh darah seperti serangan jantung Obat Statin sendiri punya banyak jenis Nah, beberapa jenis yang paling umum diantaranya adalah Selama mengonsumsi obat ini, perhatikan perubahan tubuh yang mungkin menandakan efek samping Risiko efek samping menggunakan Statin sebagai obat kolesterol adalah Mual atau muntah, mengantuk, pusing, kram perut atau sakit perut, kembung, sakit kepala, gangguan pencernaan seperti sembelit, diare atau perut kembung Alopurino Untuk mengatasi asam urat, pilihan obat yang kerap dianjurkan dokter adalah Alopurino Obat ini masuk dalam kelas Santin Oksidas Inhibitor yang mengurangi produksi asam urat berlebih dalam tubuh Penting untuk dipahami bahwa obat ini hanya membantu menjaga serangan asam urat bukan untuk mengobati sakit yang sudah terlanjur muncul Anda wajib minum obat ini sesuai dengan takaran dosis yang telah diresepkan dokter Jangan coba-coba untuk menambahkan maupun mengurangi dosis obat sendiri Selain menurunkan efektivitasnya, cara tersebut juga berpotensi menimbulkan efek samping berbahaya Pilihan obat lain yang bisa membantu mengendalikan kadar asam urat dalam darah adalah Nah, kini Anda sudah tahu apa saja pilihan obat untuk mengendalikan kolesterol dan asam urat tinggi Bila Anda masih bingung mana yang paling manjur, sebaiknya tanyakan langsung dengan dokter Panduan minum obat kolesterol dan asam urat yang aman Lagi-lagi, penting untuk disebutkan bahwa kolesterol dan asam urat amannya digunakan sesuai dengan aturan dokter Jadi, pastikan Anda berkonsultasi terlebih dulu ke dokter sebelum menggunakan obat-obatan apapun untuk mengatasi kedua kondisi tersebut Ikuti semua instruksi yang digunakan dokter atau terapada lalu kemasan obat Hal ini supaya Anda mendapatkan manfaat obat secara optimal dan terhindar dari resiko efek samping yang berbahaya Namun, jika selama mengonsumsi obat-obatan tertentu Anda mengalami kejala yang tidak biasa atau kondisi Anda dirasa semakin menguruk Jangan ragu untuk segera berobat kembali ke dokter Dokter mungkin dapat mengubah dosis atau mengganti dengan obat lain yang lebih aman dan cocok dengan kondisi Anda Tak hanya rutin minum obat, Anda juga sebaiknya menjalani kebiasaan hidup sehat Pasalnya, asam urat dan kolesterol tinggi umumnya disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat Misalnya, karena kebanyakan makan makanan berlemak atau tinggi purin, malas gerak, jarang olahraga, dan punya berat badan berlebih Itu sebabnya penting bagi Anda untuk mengubah gaya hidup dan menghindari pantangan makanan atau minuman tertentu supaya kedua kondisi tersebut dapat terkendali dengan baik Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!